Halo semuanya kali ini kita mau mencoba untuk export konten yang baru aja kita generate disini saya mau coba cek terlebih dahulu berapa jumlah artikel yang udah kita generate disini saya udah berhasil generate 134 artikel saya mau mencoba untuk export ke html terlebih dahulu untuk export html saya cukup double click export lalu pilih nomor 4 biasanya saya export html untuk checking hasil daripada konten yang sudah kita generate oke kita buka folder write table export html saya karena saya menggunakan konten dengan niche diy saya bisa buka salah satu mungkin saya coba buka oke untuk hasil kontennya itu di bagian atas ada image kalau teman-teman aktifasi image generator teman-teman bakalan lihat di bagian atas ada image terus ini artikelnya terus ini hasil artikelnya terus di bagian bawah disini ada youtube video setelah itu di bagian bawahnya ini ada list image kalau teman-teman aktifasi image teman-teman bakalan ngelihat di bagian atas sama bagian bawah ada image ada image oke ini videonya ini struktur artikelnya untuk struktur artikel untuk bagian awal ini dia itu opening terus ini ada important point yang kita generate dari extra extra prompt sorry bisa kita lihat kalau teman-teman bisa baca ya dibaca disini ada pertanyaan tentang konten yang kita generate juga terus ini ada tips jadi untuk struktur kontennya ini teman-teman bisa lihat di bagian blade terus sorry sorry bukan blade prompt terus artikel max disini ada 4 prompt yang kita pakai untuk generate sebuah artikel ya terus untuk extra konten dia berada di extra konten kayak gini jadi intinya untuk export ini teman-teman bisa ke berbagai platform yang tersedia di image versi kedua ini dimana untuk platformnya mungkin bisa ke blogspot terus bisa ke wordpress hugo static.html dan csv biasanya csv ini untuk teman-teman yang biasa menggunakan bot ya kalau pakai bot teman-teman biasanya pada request mas bikinin export csv gitu terus untuk static.html juga untuk teman-teman spammer hugo juga ya pokoknya dari berbagai kalangan lah teman-teman pinter-pinternya teman-teman mau build yang mana terserah image versi kedua ini menyediakan berbagai fitur untuk export ke berbagai platform oke jadi untuk misalnya nih kalau export ke htm export ke blogspot ya kita kalau export ke blogspot kita wajib konfigurasi dulu nih di konfigurasi di constant php di bagian bawah ini teman-teman bisa ngeliat kalau wordpress itu bisa set draft atau enggak terus untuk xml dan lain-lain untuk publish date itu bisa untuk start date-nya itu ada back date-nya terus per hari itu kita publish berapa artikel terus misalnya xml per next ini kalau misalnya teman-teman generate sampai ribuan atau puluhan ribu artikel terus teman-teman kemampuan uploadnya itu mungkin cuma 500 artikel per xml teman-teman bisa misal sorry ini untuk per artikel per xml ini untuk xml per next jadi kalau misalnya ada 10 ribu teman-teman pengen dibagi menjadi 10 nah bisa teman-teman gunakan metode ini misal 10 kayak gini nanti dari 10 ribu itu akan dibagi menjadi 10 namun kalau teman-teman setting artikel per day biasanya xml xml per next tetap aktif tetap aktif cuma dia apa untuk artikel-artikel yang dipublish itu biasanya dia di apa diacak jadi teman-teman gak tau nih yang publish di awal sendiri itu yang mana yang penting ketika teman-teman publish semua dia bakalan sesuai dengan konfigurasi yang teman-teman pilih oke untuk backdate dan schedule ini kita sementara masih off ya karena saya rasa masih worth lebih worth menggunakan metode artikel per day jadi kayak gitu aja sih ini adalah cara bagaimana kita mengeksport konten hasil image versi kedua ini jadi kayak gitu aja makasih bye